selamat menikmati Haji Muhammad Hashim Ashari maka pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang lambang Nahdudul Ulama lambang NU siapakah orang yang menggambar siapakah Qiyai yang melukis dan siapakah Qiyai yang diserahi oleh Qiyai Haji Wahab untuk menyusun atau melukis gambar atau membuat lambang NU itu siapakah beliau yang menulis atau yang melukis yang memiliki ide awal terhadap lambang Nahdudul Ulama itu adalah Qiyai Ridwan Abdullah Qiyai Ridwan Abdullah adalah salah seorang Qiyai yang ikut mendirikan Nahdudul Ulama beliau lahir pada tahun 1884 di Surabaya dan meninggal pada tahun 1962 Qiyai Ridwan Abdullah itu pernah menjadi santri di pesantren Buntet di bawah asuhan Qiyai Abdul Jamil beliau juga menjadi salah seorang murid dari pesantren Siwalan Panji Sidoarjo pesantren Siwalan Panji Sidoarjo ini adalah sebuah pesantren yang pada saat itu juga terkenal karena itulah maka Hadratus Sheikh Qiyai Haji Hashim Ashari juga pernah menjadi santri dari pesantren Siwalan Panji ini beliau Qiyai Ridwan Abdullah juga menjadi salah seorang murid santri dari Qiyai Khalil Bangkalan diceritakan bahwa Qiyai Ridwan Abdullah adalah salah seorang Qiyai yang pandai melukis memiliki keahlian di dalam lukis-melukis karena itulah maka ketika Mu'tamar yang kedua Nahdlatul Ulama tahun 1927 tepatnya pada bulan Oktober kira-kira dua bulan sebelumnya Qiyai Wahab Asullah memiliki ide memiliki gagasan bahwa NU itu belum memiliki lambang karena itulah salah seorang Qiyai yang pintar melukis yang pandai melukis namanya Qiyai Ridwan Abdullah dipasrahi oleh Qiyai Wahab Asullah untuk membuat lambang NU itu selama satu bulan setengah Qiyai Ridwan Abdullah itu memiliki krisis ide tidak ada sesuatu yang memungkinkan untuk pantas dijadikan sebagai lambang NU sehingga kira-kira satu bulan setengah maka Qiyai Ridwan Abdullah memulis membuat sketsa tentang lambang NU itu dihapus lagi membuat lagi dihapus lagi tidak ada sesuatu yang pantas tidak ada serg hatinya untuk menjadikan itu sebagai lambang NU karena itulah ketika bertemu dengan Qiyai Wahab Asullah lalu ditanya apakah sudah jadi ternyata belum maka Qiyai Wahab Asullah mengatakan pokoknya harus jadi satu minggu sebelum acara Mu'at Tamar ke 2 1927 bulan Oktober itu harus jadi maka di suatu malam Qiyai Ridwan Abdullah itu melakukan sholat istighoroh kira-kira sholat istighorohnya itu adalah jam 2 malam setelah melaksanakan sholat istighoroh maka Qiyai Ridwan Abdullah itu tidur dan dalam tidurnya itu Qiyai Ridwan Abdullah bermimpi melihat lambang melihat gambar yang persis sebagaimana ditulis atau dilukis oleh Qiyai Ridwan itu di langit yang cerah di langit yang sangat cerah Qiyai Ridwan itu melihat ada bula dunia lalu diikat dengan tali dikelilingi dengan tali dililit dengan tali lalu ada bintang bintang yang seperti yang sekarang gambar sekarang ini maka setelah bangun Qiyai Ridwan Abdullah itu membuat sketsa membuat lambang itu membuat gambar yang gambar itu sebagaimana yang terlihat dalam mimpinya itu dan gambar itu disedorkan kepada Qiyai Hashim As'ari dan Qiyai Haji Hashim As'ari senang dan berdoa panjang doanya semoga apa yang dibuat oleh Qiyai Ridwan Abdullah itu diridui oleh Allah dan semoga bisa bermanfaat wahai sahabatku itu menunjukkan bahwa pembuatan lambang NU itu sesungguhnya memiliki dua dimensi dimensi yang pertama adalah dimensi ketuhanan dimensi ilahiyah namanya dimensi ilahiyah itu maksudnya adalah sebuah dimensi yang tidak hanya mengandalkan rasionalitas tetapi mengandalkan terhadap doa-doa dan juga informasi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui sholat istiqoroh dan inilah adalah kebiasaan para ulama masa lalu ketika mau melakukan sesuatu mau memilih sesuatu ulama masa lalu melakukan sholat namanya sholat istiqoroh minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pilihan yang terbaik ya di lambang NU pertama ada dimensi ilahiyahnya karena berdasarkan hasil sholat istiqoroh meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua adalah dimensi kemanusiaan dimensi kemanusiaan itu adalah sebuah dimensi dimana bahwa seni lukis itu adalah bagian dari dimensi kemanusiaan memiliki Yairidwan Abdullah dan interpretasi interpretasi yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya adalah interpretasi yang bersifat kemanusiaan juga jadi saya melihat bahwa lambang NU memiliki dua dimensi dimensi yang pertama adalah dimensi ilahiyah dan yang kedua adalah dimensi kemanusiaan lambang NU itu terdiri dari beberapa aspek yang pertama adalah warna dasarnya adalah warna dasar hijau warna dasar hijau itu menunjukkan arti kesuburan maksudnya karena lambang itu adalah bagian dari keinginan bagian dari harapan bahwa kesuburan ada nuansa kesuburan jadi diharapkan bahwa NU ikut menyumbangkan gagasannya organisasi NU ikut memberikan andil bagaimana Indonesia ini bisa subur bisa makmur dan dengan kesuburan itu menunjukkan dan dengan kemakmuran dan kesuburan itu menunjukkan bahwa masyarakatnya adalah masyarakat yang sejahtera ada harapan kesejahteraan karena itulah maka NU wajib terlibat organisasi NU wajib terlibat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera lalu bulan dunia atau globe itu menunjukkan bahwa tempat dimana kita berpijak dimana manusia hidup itu adalah di bumi tapi nanti gambar bumi itu petanya adalah peta Indonesia itu juga bisa dimaknai bahwa NU bergerak di Indonesia berjuang di Indonesia tapi pada saat sama pada saat yang sama bahwa perjuangan itu juga untuk dunia tidak hanya untuk Indonesia Indonesia adalah fokus yang paling penting tetapi setelah itu maka harus memerankan dirinya dalam peran-peran dunia pada saat yang sama bumi dililit oleh tali oleh tampar tampar itu maksudnya adalah tali agama Allah subhanahu wa ta'ala berarti dimul islam agama islam dunia itu kalau diikat dengan spirit agama islam maka akan damai jadi spiritnya adalah spirit persatuan spiritnya adalah spirit islam jadi islam itu itu menjadi pengikat supaya umat islam itu damai umat islam itu tidak bercerai berai umat islam menjadi rahmatan lil'alamin simpul-simpulnya itu berjumlah 99 menunjukkan asma'ul husna asma'ul husna yang berjumlah 99 itu adalah gambaran bagaimana manusia sebagai khalifatullah bisa menerjemahkan terhadap sifat-sifat Tuhan di bumi kalau Allah itu memiliki sifat kasih sayang manusia pun harusnya memiliki sifat kasih sayang kepada manusia yang lain kalau Allah misalnya memberi maaf kepada hambanya maka manusia pun harusnya juga ikut memberi maaf ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada umat manusia itu jadi jumlahnya adalah 99 kemudian ada dua disini ini ada dua satu dua itu dua itu menunjukkan adalah habluminallah dan habluminannas jadi NU bergerak pada dua hubungan hubungan habluminallah baik habluminannas baik jadi cinta kepada Allah hubungan kepada Allah jalannya bagus ada hubungan yang bersifat vertikal ada hubungan yang bersifat horizontal sesama manusia dan ini sering disebutkan dalam sebuah hadis kudsi yang menunjukkan bahwa ada orang yang dihentikan masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal hubungan vertikalnya bagus tapi dia dihentikan oleh Allah lalu dia bertanya kepada Allah kenapa kok dihentikan Allah menjawabnya ada tetangga ada saudaramu yang tidak bisa makan tapi kau tidak memberi makan ada saudaramu yang telanjang tidak bisa memakai pakaian tidak punya pakaian kau tidak memberi pakaian kepada dia ada saudaramu tetanggamu yang tidak bisa minum tapi kau tidak memberi minuman kepada dia artinya hablu minallah hablu minannas harus seimbang pada sisi yang lain nanti ada bintang ada bintang empat di atas di atas katulisti bahasanya ada bintang di atas besar itu menunjukkan Nabi Muhammad s.a.w. baru yang empat berikutnya yang empat yang empat ini adalah menunjukkan khalifatul rasyidun al-khalifatul rasyidun khalifah yang empat Abu Bakar Umar Usman Ali berarti mengikuti sunnah sunnah dari Rasulullah s.a.w. dan juga al-khalifatul rasyidun karena itulah maka NU misalnya sholat trawehnya itu 20 ditambah 3 jadi 23 rokaat tiganya adalah witir mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Umar bin Khotob ketika jumatan adhanan dua kali mengikuti Usman bin Afan lalu di bawahnya ada empat lagi disini ada empat empat bintang empat itu menunjukkan adalah madhab yang empat siapa dia Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal sehingga bintang itu kalau dimaknai secara keseluruhan jumlahnya adalah 9 menunjukkan bahwa peran-peran Wali Songo menunjukkan Wali Songo yang jumlahnya 9 yang ikut menyebarkan ajaran Islam di tanah Nusantara ini apa karakteristik dari Wali Songo karakteristik dari Wali Songo adalah penetration pacific namanya yaitu menyebarkan agama dengan cara damai melakukan kolaborasi mengapresiasi terhadap budaya lokal yang budaya lokal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam sesuatu yang menjadi unsur kebiasaan masa lalu tetapi unsur kebiasaan lalu itu masih bisa dinaungi oleh semangat Al-Quran dan Al-Hadis maka akan diapresiasi oleh Nahdudul Ulama kemudian warna putih itu menunjukkan adalah warna kesucian warna putih menunjukkan adalah warna kesucian warna dasarnya adalah warna hijau tadi itu kemudian ada tulis yang putih itu menunjukkan kesucian wahai sahabatku diteruskan lagi bahwa kata ulama ainnya itu terbuka ainnya tidak ainnya begini ainnya begini nah begitu kenapa kok ainnya begitu ainnya begitu untuk menunjukkan bahwa Al-ulama itu adalah orang alim orang alim itu tandanya adalah bersifat terbuka bersifat terbuka itu tidak tertutup terbuka dari berbagai aspek yang baru terbuka terhadap informasi baru terbuka pikirannya terbuka menerima berbagai perbedaan pendapat dan terbuka dan itu yang dicontohkan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim As'ari terbuka yang mengaji kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi misalnya dimana Ahmad Khotib Al-Minangkabawi itu menyuruh misalnya untuk membaca pengetahuan-pengetahuan modern atau kitab-kitab yang dikarang yang disusun oleh Rashid Ridho dan Muhammad Abduh misalnya itu pun dibaca jadi K.H. Muhammad Hashim As'ari menunjukkan bagaimana sifat keterbukaan lainnya terbuka begini terbuka artinya sifatnya terbuka tidak tertutup menerima informasi menerima hal-hal yang baru menerima pengetahuan-pengetahuan bersikap terbuka toleran terhadap perbedaan itu karena semuanya diikat kepada dan K.H. Hashim As'ari pernah mengatakan kita ini bersama-sama bermadhab syafi'i kita ini sama-sama tinggal di Jawa kalau Jawa masa lalu itu Jawa melingkupi tanah nusantara ini dan kita ini juga sama-sama ahlu sunnah wal jamaah kenapa harus bercerai berai dan contoh-contoh bagaimana menikapi perbedaan itu dimunculkan disemangati oleh K.H. Muhammad Hashim As'ari untuk kita ini melihat perbedaan itu dengan cara yang bijaksana itulah sekelumit tentang lambang Nahdlatul Ulama yang lambang itu bisa menjadi inspirasi bagi organisasi Nahdlatul Ulama bagi pengikut-pengikutnya untuk bergerak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendirinya demikian apa yang dapat kami sampaikan kalau salah mohon dikoreksi Wallahu a'lam biswab wa'ilaihi'l marji'u wal ma'ab Wallahu'l mu'afiq ila aku wa mit tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh